Nah sebagai pengusaha, tapi Mas apa sih hal terberat yang harus dihadapi? Karena kan kalau pengusaha itu katanya harus berani modal gede dan ruginya juga katanya cukup gede gitu, katanya harus berani rugi, benar nggak sih? Kalau statement harus berani rugi, yes, betul. Tapi kalau harus modal gede, saya rasa nggak lah. Itu semua relatif dengan korelasi antara resiko dan reward, risk and reward itu kan selalu menjadi satu. Dengan resiko yang besar, imbalannya juga besar. Dengan imbalan yang kecil, resikonya juga normalnya kecil. Jadi menurut saya kalau sering ditanya seperti ini, saya selalu menjawab tes drive dulu. Coba dengan sesuatu yang kecil, dengan kapasitas yang ada, dalam arti risiko yang terkalkulasi, misalkan punya modal 1 juta atau 10 juta, anggap saja ini hilang pun tidak apa-apa gitu. Tidak akan mengganggu kehidupan kita dalam arti biaya anak sekolah, biaya istri, biaya rumah, dan lain-lain itu di luar itu, yaudah deh, gue coba modal 10 juta, kalau sukses ya bagus, kalau nggak. Dan dengan adanya sukses ini, biasanya bisa jadi kayak snowball effect gitu, kayak dari bola kecil bisa menjadi bola besar gitu. Tapi setidaknya ya harus ambil resiko, harus tahu apa yang kita mau kerjain, harus punya kompetensinya pasti, kalau kita tidak baik atau tidak jago dengan apa yang kita kerjain, ya kompetisi juga berat hari ini dengan adanya dunia digital juga makin pesat. Jadi kompetisinya udah bukan lokal lagi, tapi selalu global dan lokal itu menjadi kompetisi. Dan juga yang mungkin paling susahnya dihadapinya itu adalah konsistensi ya. Konsistensi dalam arti, tadi saya udah bilang kalau misalkan kita gagal, jatuh, itu bagaimana kita menanggapi kegagalan itu. Karena semua kegagalan, semua ketakutan itu semuanya psikologis, semuanya itu hanya ilusi dari dunia nyata ini.